assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan ku dimanapun anda berada semoga kalian sehat selalu oke kembali lagi dengan saya yang kesempatan kali ini kita ada tangan di unit injeksi yang lama ya dengan keluhan motor ini mil-mil 7 nyala ya detesnya coba kita tes dulu 3 4 5 6 7 ah mil dtc 7 ya oke jadi permasalahannya 7 jika kita lihat itu berarti menandakan yang bermasalah di bagian EOT atau temperatur mesin bisa karena EOT nya bermasalah atau kabelnya ada yang putus ini datangnya mulai kemarin ya cuman baru bisa dikerjain coba kita lihat dulu kembali nggak ada yang putus ya di bagian soket mungkin longgar atau gimana nanti kita akan cek oke kawan jadi permasalahannya seperti itu ya kita akan bongkar dulu kita lihat apa yang membuat dtc7 ini timbul oke kawan ya ini kita sudah bongkar ya kita cek di bagian ini dulu ya buat memastikan apa ada yang putus dengan tidaknya kita cabut masuk ke TOT nya dulu jadi cara mengeceknya itu kita menggunakan AVO ya menggunakan AVO di sekala 200 ohm ya eh maaf 200 V DC Oke jadi seturnya ini yang apa namanya input dari ecu ya output dari ecu menuju ke EOT itu kisaran 5V ya 4,9 biasanya atau 4,95 itu punya kisaran disitulah ya kita cek jika pertanyaannya masuk berarti jika beli nggak ada yang putus Oke langsung saja kita coba hai 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 gue boleh cari gamingnya emek eh emek lagi gigi temennya gigi temennya Mio lama oke kita lihat kita kunci kontak on nah ini sepertinya polnya masuk ini di kisaran 4,96 berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kalau kabelnya ini kontinitas kabel menuju ecu dari ecu ke EOT ini normal ya Oke jadi kita pastikan dulu kita pasang resistor dulu ya kita pasang resistor jika dipasang resistor ketika dipandang hilang berarti besar kemungkinan ya EOT bermasalah atau ndak soketnya yang gelonggar ya Oke kita coba dulu Oke ini resistor 1k ya dalam satu ini 1k 1k kita gabungin aja di sini tanggal di beberapa nah kalian di sini nyari karena pilih ngasih Oke, sudah terpasang ya. Kita akan cek kedipannya. Nah, kedipannya hilang ya. Kedipannya hilang berarti kontinitas kabel ecu menuju EOT ini normal ya. Kalau kita pasangkan resistor, berarti normal. Jadi kesimpulannya besar kemungkinan ya, ada di soketnya ini yang longgar atau kurang connect. Di EOT-nya atau EOT itu sendiri yang bermasalah ya. Jadi kita coba pasang serabut ya. Kita coba kasih serabut dulu. Alde sini! Anu! Kabal-kabal! Oke, kita sudah pasang serabutnya. Kita akan tes. Nah, kita coba atas ya. Wah, dia masih kedip ya, kawan-kawan ya. Dia masih kedip berarti besar kemungkinan memang EOT yang bermasalah. Oke, memang EOT pernah salah. Coba kita tes EOT baru. Ambil EOT. Oke, kawan-kawan ya. Jadi, karena EOT-nya kebetulan kita lagi kosong, terpaksa kita akalin aja ya. Ini kita coba akalin menggunakan resistor ya. Kita pakaikan resistor aja dulu untuk sementara, sambil nunggu barangnya nunggu, sambil nunggu betuk barangnya datang. Jadi, kita jamper ke resistor aja dulu. Oke, kawan ya. Jadi, kita jelaskan sedikit tentang resistor. Jika kita pasang resistor seperti ini, sebenarnya efeknya ya enggak begitu buruk ya, karena jika resistor dipasang, otomatis derajatnya jika kita lihat di scanner, kisaran 28 derajat ya. Nah, jadi kesimpulannya jika 28 derajat, otomatis ya, motor ini terhitung mesin dingin ya. Jadi, otomatis dia ngelapor ke ECU dengan data dingin ya. Dan jika data dingin yang terdeteksi di ECU, otomatis di ECU, memboroskan BBM ya, alias, apa namanya, O2 itu diabaikan. Ya, jika kita pasang resistor karena, pada dasarnya motor semakin panas, dia semakin irit ya. Pada saat motor dingin, dia semestinya buruk. Jadi, fungsi EOT ini untuk mendeteksi ya, masalah dingin panasnya motor, untuk melapor ke ECU ya. Seumpahnya derajatnya melibat dari 50, dia akan melapor ke ECU bahwa motor sudah mulai panas ya. Nah, kemudian nanti ECU itu ambil kesimpulan buat diritan BBM. Tapi karena kita jemper resistor, dia akan boros terus ya. Dia akan boros terus. Jadi, efeknya hanya boros. Kalau masalah efek panjangnya sih, sebenarnya kita enggak bolehkan terus menurut seperti ini, karena otomatis jika dia keborosan terus, takutnya overhead ya, hilang kompresi. Maksudnya itu, apa ya, ruang bakar itu otomatis cepat kotor ya. Karena boros terus lah, derajatnya enggak akan bisa naik terus menurut, tetap di 28 derajat. Tapi kalau untuk sementara, saya jamin kok ya, ini masih aman. Tapi sebenarnya, jika ada penggantiannya, ya lebih bagus ganti lah. Jika hanya dalam satu minggu, dua minggu, bahkan satu bulan, enggak masalah. Enggak ada efek. Ya, itu aman-aman ajalah menurut saya. Terserah aja lah, kalau ada yang mau ganti langsung, ada parnya, sudah tersedia, ya enggak apa-apa. Oke, ini hanya sementara sambil menunggu barang datang. Kalau barang datang, kita juga akan copot. Oke. Oke, itu untuk sementara ya. Masih yang tersementara, jika nanti barang yang sudah datang, kita lengkap. Oke, kita coba. Oke, ini motor udah enak ya. Sebenarnya sih, jika dipasang resistor ini, apa ya? Parangan awal itu jauh lebih enak ya. Karena derajatnya terhitung dingin ya. Maksudnya, mesin ini jadi dingin. Otomatis ECU ini ambil kesimpulan, jelaskan BBM. Jadi, pada saat nanti motor panas, laporan dari O2 itu udah enggak diterima lagi. Karena derajatnya tetap di angka 28. Enggak akan naik ya, walaupun motor ini panas. Jadi motor, ya boros terus lah intinya. Tapi kalau untuk sementara, saya jamin lah. Aman-aman aja, oke? Ini milenya udah hilang. Oke kawan, sepertinya ini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jika ada pertanyaan, ya bisa ya komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab. Jika ada kesalahan, mohon maaf juga ya. Karena saya juga hanya manusia biasa. Oke kawan, tidak lupa juga yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Tunggu video-video lain dari saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!